Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Muhammad Rafizna Fahisham dengan NIM 1216000126 Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang UJT UJT diturunkan oleh WS Goset tahun 1908 Dinamakan distribusi student karena waktu dipublikasikan Goset menggunakan nama samaran student Dan huruf T yang terdapat dalam istilah UJT dari huruf terakhir nama beliau Sejak itu, distribusi bagi T disebut distribusi student T UJT ini digunakan untuk memuji rata-rata suatu sampel Untuk membandingkan rata-rata dua sampel, ada tidak hanya perbedaan rata-rata tersebut Kemudian data yang berskala ukur interval atau rosio Data berdistribusi normal, ukuran sampel kecil, kurang dari 30 Jika sampel lebih dari 30, UJT sama dengan UJZ Hanya pada UJT diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui Jenis-jenis UJT Yang pertama ada satu sampel atau one sampel t-test Digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel Dengan suatu nilai konstanta tertentu Yang kedua ada dua sampel atau satu sampel t-test Terbagi menjadi dua Yang pertama dua sampel berpasangan atau dependent Paid sampel t-test Membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan Yaitu sampel dengan subjek yang sama Namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda Yang kedua dua sampel bebas atau independent sampel t-test Membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan Yaitu dua subjek yang berbeda Langsung saja kita ke kasus pertama Untuk satu sampel atau one sampel t-test Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A Terhadap produktivitas tanaman padi Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah Dan hasilnya masing-masing Dapat dilihat pada tabel tersebut Dan diketahui rata-rata produktivitas nasional adalah 5 ton per hektare Dengan alpha 5% Ingin diketahui apakah rata-rata produktivitas tanaman padi Dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional Kita akan melakukan uji T dengan SPSS Namun sebelumnya kita harus menentukan hipotesis statistika terlebih dahulu Yang pertama adalah hipotesis statistika untuk uji normalitas Dimana H0 data berdistribusi normal Kemudian H1 data tidak berdistribusi normal Kemudian ada hipotesis statistika uji T H0 rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional H1 rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional Dengan alpha 5% Kriteria ujinya Tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau P value kurang dari alpha Sekarang mari kita masuk ke SPSS Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke variable view Kemudian disini kita bisa tuliskan produktivitas Nah setelah itu pada measure kita ubah menjadi scale Masuk ke data view Dan masukkan data yang telah kita miliki Saya telah memasukkan datanya ke Excel Sekarang kita tinggal kopikan Dan masukkan ke SPSS Setelah itu kita klik analyze Kemudian kita uji normalitasnya terlebih dahulu Masuk ke deskripsi statistik Explore Produktivitas kita masukkan ke dependent list Kemudian plot Centang normality plots with testnya Continue Oke Nah inilah hasil tes normalitas pada SPSSnya Kemudian Kemudian kita akan melakukan uji T Kita masuk ke analyze Compare means One simple t-test Masukkan produktivitas Test value-nya Kita ubah menjadi 5 Option Ininya kita setting di 95% Oke Setelah itu Klik oke Nah inilah hasil T-test pada SPSS Berdasarkan pengujian pada SPSS tadi Dimana untuk uji normalitasnya Kita bisa lihat P value-nya Dari Kolmogorov maupun Shapirovic Itu lebih daripada alpha Jadi H0 diterima Artinya data berdistribusi normal Kemudian Untuk uji T-nya P value-nya 0,001 Itu lebih kecil daripada alpha 0,05 Maka H0 diterima Kesimpulannya Rata-rata produktivitas tanaman padi Dengan penggunaan pupuk A Berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional Selanjutnya kita akan Beranjak ke kasus kedua Dua sampel berpasangan Dependent atau paired sample t-test Akan diteliti mengenai Perbedaan penjualan sepeda motor Merak A Di sebuah kabupaten Sebelum dan sesudah adanya Ketetapan kenaikan pajak kendaraan Data diambil dari 15 dealer Data yang diperoleh adalah sebagai berikut Bisa dilihat pada tabel tersebut Nah apakah ada perbedaan penjualan Sebelum dan sesudah adanya Ketetapan kenaikan pajak kendaraan Kita akan melakukan uji T dengan SPSS Seperti sebelumnya Kita tentukan dulu Hipotesis statistika Untuk uji normalitasnya H0 data berdistribusi normal H1 data tidak berdistribusi normal Untuk hipotesis statistik uji T-nya H0 rata-rata penjualan Sepeda motor merk A Di sebuah kabupaten Sebelum dan sesudah adanya Ketetapan kenaikan pajak kendaraan Adalah sama Dan untuk H1 Rata-rata penjualan sepeda motor Merak A Di sebuah kabupaten Sebelum dan sesudah adanya Ketetapan kenaikan pajak kendaraan Berbeda Alpha-nya 5% Kriteria ujinya Tolakan 0 jika T hitung Lebih besar daripada T-tabel Atau P-value kurang dari alpha Sekarang kita langsung masuk ke SPSS-nya Seperti sebelumnya Pertama-tama kita masuk ke Variable View Kemudian disini kita tuliskan Sebelum Di bawahnya Sesudah Karena data yang kita miliki tidak dalam bentuk desimal Maka kita turunkan hingga 0 Pada label kita bisa tuliskan Sebelum Adanya Ketetapan Kenaikan Pajak Di bawahnya Sesudah Adanya Ketetapan Kenaikan Pajak Messer-nya kita ubah ke Scale Jika sudah Kita masuk ke Data View Dan kita masukkan data yang kita miliki Karena saya telah masukkan datanya ke Excel Maka kita tinggal kopikan Masukkan ke SPSS Kemudian Kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu Klik Analyze Deskriptif Statistic Explore Kita masukkan sebelum dan sudah ini ke Dependent List Setelah itu Plot Centang Normality Plot with Test-nya Continue Oke Nah Inilah hasil uji normalitas pada SPSS Selanjutnya Kita akan melakukan Uji T Masuk ke Analyze Kemudian Compare Means Paid Sample T Test Masukkan sebelum dan sesudah Klik OK Nah Inilah Hasil dari Uji T pada SPSS Berdasarkan uji T dengan SPSS tadi Dimana uji normalitasnya Bisa kita lihat pada tabel P-Value Baik dari Kolmogoros Mirnov maupun Sepiroic Lebih besar daripada Alpha 0,05 Artinya H0 diterima Maka data berdistribusi normal Untuk uji T-nya Bisa dilihat juga pada tabel tersebut P-Value 0,320 Lebih besar daripada Alpha 0,05 Maka H0 diterima Kesimpulannya Berdasarkan hasil tersebut Dapat disimpulkan bahwa secara empiris Belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan sepeda motor Merak A Di sebuah kabupaten Sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan berbeda Untuk kasus terakhir atau kasus ketiga Dua sampel bebas atau independen sampel T-test Seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor Ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika di antara kelas A dan B Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas Berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A dan B Bisa dilihat pada tabel tersebut ya Nah apakah kelas A dan B memiliki rata-rata ujian matematika yang berbeda? Kita akan melakukan uji T dengan SPSE seperti sebelumnya Nah hipotesis statistik untuk uji normalitasnya H0 data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama H1 data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama Hipotesis statistik uji T H0 rata-rata nilai ujian matematika kelas A sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B H1 rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B Alphanya 5% Kriteria uji Tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel Atau P value kurang dari alpha Sekarang kita masuk ke SPSS Sekarang kita masuk ke variable view Kemudian disini bisa kita tuliskan nilai Di bawahnya Kelas Kemudian Karena tidak dalam bentuk desima kita turunkan hingga 0 Pada nilai ini bisa kita berlabel Nilai ujian matematika Kemudian pada value di bagian kelas ini Kita isi 1 untuk kelas A 2 untuk kelas B Oke Untuk nilai ini pada measure kita pindahkan jadi scale Kemudian untuk kelas menjadi nominal Setelah itu masuk ke data view dan kita masukkan data yang kita miliki Seperti sebelumnya saya telah menyiapkan datanya di excel Sekarang tinggal kita kopikan Yang ini pada bagian nilai Nah untuk angka 1 dan angka 2 ini 1 untuk kelas A dan 2 untuk kelas B Seperti yang telah kita setting di value tadi Kita kopikan juga Masukkan ke kelas Setelah itu Kita masuk ke analyze Kemudian compare means Independent sample t-test Masukkan nilai ujian matematika ke test variable Dan kelas ke grouping variable Define group Disini group 1 untuk 1 dan group 2 untuk 2 Continue Kemudian oke Nah Inilah Hasil uji T pada SPSS Berdasarkan uji T dengan SPSS tadi Kita menemukan uji homogenitasnya Dengan p-value 0,748 Lebih besar daripada alpha 0,05 Maka H0 diterima Artinya data homogen Atau kedua kelompok memiliki varian yang sama Untuk uji T Kita mendapatkan p-value 0,000 Lebih kecil daripada alpha 0,05 Maka H0 ditolak Artinya rata-rata nilai ujian matematika kelas A Tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B Sekian video kali ini Sampai jumpa pada video selanjutnya 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 Sampai jumpa pada video selanjutnya